Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Aulia Akmal Syahputra Dalam video ini saya akan bahas cara budidaya ayam kampung Tanpa menggunakan mesin penetas Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya Selamat menonton Tempat bertelur ayam dibuat satu persatu Dan memiliki pintu Anak ayam tidak langsung dipisahkan dari induknya Tempat bertelur seperti ini tidak disarankan Karena akan membuat anak ayam keluar dari tempat bertelur induknya Terima kasih telah menonton Jika ada telur yang sudah mulai menetas Segera bersihkan cangkang telur Agar proses pengeraman menjadi maksimal Anak ayam yang telah menetas dibiarkan 8 hari bersama dengan induknya Setelah 4 hari induk ayam bisa dikeluarkan dari kandang Dengan catatan mengeluarkannya jam 10 pagi dan memasukkannya kembali jam 5 sore Karena anak ayam belum tahan dengan cuaca dingin Jika ada ayam yang bertelur di tempat lain Biarkan saja dia mengerami telurnya hingga anaknya menetas Setelah semuanya menetas Baru dipindahkan ke kandang Anak ayam yang berumur lebih dari 8 hari dipindahkan ke kandang box Kelemahan dari tanpa menggunakan mesin penetas ini adalah tidak meratanya pertumbuhan anak ayam Karena waktu menetasnya ada yang tidak sama Tetapi memiliki keunggulan daya tahan tubuh yang bagus Dibandingkan dari anak ayam hasil dari mesin penetas Untuk anak ayam yang ukurannya jauh lebih besar harus dipisah seperti ini Setelah 1 bulan lebih dipindahkan ke kandang pembesaran hingga panen Terima kasih telah melihat video saya dan wassalam Terima kasih telah menonton!